oke ya halo assalamualaikum selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih jersi ya terima kasih buat bang Eko Eko Trisno Pandoyo masih ya Eko Tempe Eko Tempe tepe-tepe ya Eko Tempe Trisno Pandoyo nih jersi dah nyampe tadi sore terima kasih nih jersinya dari PB olok sajen olok sajen olok sajen itu apa mas olok itu dicolok itu hidangan hidangan buat iya biasanya kau sajen itu hidangan buat siapa setan ini warganya setan berarti anggotanya setan tuh tuh berarti kalau sajen itu buat udah lumpeng bahannya bagus makasih nih olok sajen itu PB di di Bekasi olok itu boros sajen itu hidangan hidangannya kalau lagi badminton itu kaget badminton makan makan mulu boros hidangannya ini tekor jangan coba-coba katek sepaling Bang Ruta makasih buat jersinya untuk Bang Eko Eko Tepe Trisno Pandoyo nih nih logonya nih logonya loksajen nih gambar nasi duduk ini salah nih gambar apa sih Mas nasi apa sih nasi kebully Oh nasi kebully air kambingnya harusnya ya ini sebelah tanah ada merah putih ini ada peta nih peta Indonesia ini ada peta Indonesia tuh motifnya keren bajunya mantap Mas Eko makasih belakangnya tuh tuh makasih buat Bang Eko Eko Tepe untuk temen-temen yang mau apa beli raket yang nyari play power boleh hubungin Bang Eko Tepe ini Facebooknya nih di Facebooknya Oke sukses terus buat Bang Eko buat PB olok sajennya makin jaya makin kompak Oke lanjut oke Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat berjumpa lagi di channel gua tidak lain tidak bukan itu channelnya youtuber abal-abal itu berkatro YouTube deso YouTube berapa ya gendut ya youtuber itu youtuber gadungan ya sakarang mulai dewe ini malam ini gua mau review raket ini sorry ya videonya goyang-goyang nih nggak pakai tripod lupa bawa nih gue mau review raket dari Malaysia ini raket Malaysia siapa sih yang nggak kenal raket ini Apex ini raket lisensinya Inggris nih ini ada bendera Inggris England Oke ini lisensi Inggris tapi pembuatan di Malaysia tapi ada juga yang SG ini ya Singapura ya segitu ya Iya tahu lah kurang paham gua iya ini bisnis mereka itu kita gosak-gosak Kepo lah iya puyeng mikirin bisnis orang mendingin urusin aja bisnis masing-masing ya iya mending review dapat like ditonton orang terserah terserah Inggris lah yang mau sama Singapura Malaysia mending ini raketnya bagus tuh rahasia perusahaan tuh hanya mas-mas tukang roti stroberi yang tahu tuh tuh nih nih toko tutup terus ini seminggu kadang cuman dua kali dia jualan tuh tetep terus tuh ada jualan malasan-malasan begitu iya lapangnya kan nyewa itu coba gimana dia mau bayarnya kalau pernah jualan selalu tutup iya kadang pengen beli gitu ya pengen nyobain roti kadang tutup kadang pengen tutup gitaran nggak mau beli dia buka gitu sih kadang-kadang nih oke lanjut ya eh ini rakyatnya ini rakyat Apex itu seri terkenal ini semua orang pada tahu ini kayaknya mustahil kalau nggak tahu ini rakyat ini rakyat dari Apex itu tipenya Z Ziegler ini rakyat lumayan lama sih tapi sempat viral ini ini di tahun 2018-an ini viral ini rakyat uh dimana-mana orang ngomongin Apex Z Ziegler ya terkenalnya itu tarikannya ya tarikannya kuat terus framenya itu kayak Ionex Ionex Z Porsche jadi framenya itu beda dari raket standar beda dari raket yang biasa dia soalnya apa lingkarannya agak kecil nih kalau rakyat biasa itu kan disini kan gede lingkar sini agak gede disini rada mengecil isometrik gitu ya modelnya ya rakyat-rakyat biasa cuman ini dia bulatnya kata gue sama tuh tapi kecil jadi bulat antara atas sama sini tuh sama lingkarannya tuh ini rakyat Apex itu itu yang tahu gua juga bingung ada yang ini kan 38 lbs nih 38 lbs dia ini kalau udah udah tahu mungkin udah paham di komen aja yang bagi yang paham biar kita belajar bareng ini 38 lbs itu Apex itu ada lagi yang cuman 30 lbs ada yang ada yang bilang kw ada yang bilang ori nah yang hitam itu katanya kw tapi kalau yang merah ini katanya ori kalau ini kan merah kayak karbon ya terus ada yang hitam hitamnya hitam kayak karbon itu tadi yang SG itu terus ada hitam yang hitamnya polos itu yang kw itu jadi memang kw itu ada memang ada jadi ya tapi ini hitamnya kayak ini kayak mana ya kayak lining-lining kali kan kayak pantatnya ls gini nih oh iya iya ini kita belajar bareng nah hitam polos kayak gini tapi sini tulisannya SG apak terus SG itu 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 kw itu berarti itu udah dijamin kw berarti ya yang hitam itu iya iya dulu sempat ada tapi tenggelam lagi hilang lagi dikininya gini banget dikininya melenyot iya jadi serem banget iya 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 oke hati-hati buat temen-temen tuh ternyata memang ada kw nya jadi yang kw nya hitam biasa ya hitam biasa polos iya iya itu itu kw ya cara bedainnya begitu berarti jadi kalau yang karbon karbon kayak gini nih kan motifnya kan serat karbon nih serat karbon nih ini berarti ori ini gak usah diragukan lagi nih ori terus yang satu lagi hitam SG dia hitam cuman sininya karbon juga itu ori nah yang palsunya itu yang polos yang tadi dijelasin iya tapi itu jarang ya mas ya iya jadi orang langsung tahu lah kalau kw ya oke itu ya itu perbedaannya makanya untuk temen hati-hati barang kw ya mending beli yang jelas-jelas aja yang original oke ini lanjut kita review rakyat apaknya kita review dari atas iya ini ada tulisan power head head itu kan kepala power itu kekuatan jadi ini frame nya ini kuat ini kepala nya kuat ini kayak hulok buat kepala batu kepala ya ini susah dibilangin gitu ya oke ini dia di dalam sini itu ada tulisan mac tencent 38 lbs oke ini kotor doang tadi abis apa namanya ngasih logo senar kena cat bisa dihapus ini ini maksimal tencent 38 lbs kuat dia sesuai dengan tulisannya nih jorgannya power head kepalanya kuat kepalanya batu kelas kepala susah dibilangin ngeyel astabu wa lajim jangan keras liat gak pak dablek ini rakyat batu susah dibilangin kepalanya keras oke ini kita ke samping nah disini spesialnya apak itu dia gromet nya sambung ini kalau di dunia peraketan ini namanya gromet sambung tuh mantap keren nih itu sambung kan ini disini ini biasa apak begini dia motubnya jadi kalau kena cahaya dia ini ganti warna ini warnanya pelangi 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 alangka indamu beda kan terus kita kesini itu namanya upin eh upin ini malaysia jadi upin ini tulisannya ipn grafit apa itu mas ipn grafit itu ya itulah yang publiknya yang tau mungkin terus kita lanjut disini kayak gini sampai ke bawah disini gromet sambung lagi tuh 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 keren nih jadi ini memang raket dirancang buat smash ya jadi yang hobi smash pakai raket ini cocok banget cocok banget kayak kamu kayak kamu sama dia cocok ini gromet gromet U ya ini gua bilang gromet U ini kalau begini U tapi kalau dibalik jadi C dibalik jadi N ya keren kan terus dia nggak ada tulisan lagi disampingnya tuh aja nih disini ada apak nih pelangi ganti-ganti juga diganti-ganti warna tuh tuh kalau kena cahaya ini warnanya dia putih ini namanya putih dok ini serasi batu sama bajunya tuh putih-putih tuh mantep kan putih-putih melatih merah-merah ada lima pinocchio siapa yang baik hati gua iya oke lanjut ini premnya kayak gini ya kayak gua jelasin tadi nih jadi bentuknya kayak gini nih bentuknya nih jadi bukan oval bukan isometrik juga bukan jadi lingkarnya sama bawah sama atas lingkarnya sama ini orang yang nggak biasa pasti selalu kena frame kalo mukul kok kayak gua gua pernah pake gua pernah pake ini kalo nyemes tuh pasti kena ini kena frame cetek, cetek, cetek itu berapa bulan doang gua pake gua jual enak sih enak buat nyemes enak buat nyemes dia enak cuma itu dia apa namanya sering kena frame kalo kita gak biasa tapi kalo buat nyemes itu aduh tuh kok bisa hancur kayaknya kalo udah pas di tenaga intinya itu jemesnya intinya inti ahlinya inti frame mudah ya jelas semua frame nya ini ya jumlah gromet jumlah gromet nih susah nih kalo gua ada tripod ini grometnya gua usah dihitung gua bisa terawang ini ini 76 nih grometnya kumpul bejibun gromet 76 terus disini ada kamu ini ada tulisan Z Ziegler Z Ziegler ya mantap ini sama dia pelangi juga tulisannya kalo kena cahaya dia bersinar ya seperti dia my god ini IPN grafit lagi sama kayak di prematas IPN grafit itu sama kayak KMG yang ada di lining itu high modulus grafit cuman kalo di apak ini IPN ya itu sama mungkin beda sebutan aja kali ya biar gak sama gitu oke udah sama Ziegler pen grafit kita turun turun kesini eh bukan kesini ya disini ada head heavy balance mantap ini raket memang dirancang buat smash buat para para smasher sejati nih yang kalo koknya naik dikit langsung dihajar gak kena lampun apa gak kena lampun gak kena lampun iya semesan gitu iya jepret eh punya nyangkut oke disini ada balance gimana itu mas head heavy tapi balance bingung gak lo ini head heavy tapi balance head heavy balance head heavy balance head heavy tapi balance iya iya begitu kan kata gue tadi masih gue kan begitu ini harusnya ada gambar grafiknya iya enggak mas sih kalo udah head heavy ya udah aja enggak ini harusnya ada gambar grafik ini gak ada gambarnya biar grafik seperti ini iya ini nih nih ini seperti ini ya grafiknya ini ini batang raket bagian iya disini tuh head heavy disini balance nah disini ada grafiknya gini harusnya nah ini titiknya kalo disini berarti head heavy kalau disini berarti head light head light iya ringan head light kepala ringan kalo balance di tengah-tengah ini harusnya disini ada grafiknya head heavy dan balance makanya itu bukan ini ada grafiknya yang salah siapa? halo yang salah ya raketnya nah harusnya begitu cuma disini tulisannya mana tadi nih head heavy balance tuh kan jadi bingung kan maksudnya kalo head heavy ya udah head happy aja enggak usah pake balance balance itu kan raket raket bukan buat semes kan balance itu iya ini kalo head heavy balance ya bingung kan cuman ini head heavy kita kenal dia head heavy emang kepalanya berat nih ada tulisan 6 4 U ini mungkin ultra maksudnya ya U nya kok misah gitu ya sama L ya apakah kangen itu jauh-jauhan gitu mungkin PPKM jadi jaga jarak U nya jadi U nya minggir dikit dia ultra slim sub jadi slim sub itu subnya slim terus ada ultra lagi ya mungkin lebih slim lagi dari slim sub buyutnya buyutnya slim sub jadi ultra tapi ultra itu lebih slim tapi kuat ini kuat tapi ini subnya kuat asal jangan dibanting aja menegubukin ke tiang net terus disini biasa motifnya lagi warna warna itu beuhh keren ini ada IND IND Indonesia ya iya dong bisa India ya iya India Indonesia harusnya INA kan INA oh ini Indosat eh sponsor eh sponsor IND ini bisa India bisa Indosat bisa Indonesia Indonesia harusnya INA aduh bingung lah jirah gua ya jirahin aja dah suka-suka mereka yang bikin terus disini ada super brand wih ini ceri khas dari APAK selalu ada ini super brand tulisannya 2018 mantap kan itu penjualan paling bagus memang ini di 2018 ini viral waktu itu Malaysia choice choice itu pilihankan mas ya Malaysia jadi Malaysia memilih ini super brand ya mungkin ya mereka banggalah brand mereka brandnya mereka bisa terkenal kan apalagi di Indonesia banyak banget yang memakai APAK ini ada 4U G2 4U itu ukuran berat ringannya sebuah raket eh bahasa gua waku banget ini 4U itu raket beratnya raket ini 4U itu G2 itu bonggol berarti bonggolnya gede G2 kalau dia G4 G5 G6 itu makin kecil terus disini ada hologram dari APAK ini kalau dionek itu sunrise namanya sun itu matahari rice itu nasi nasinya dijemur kena mata jadi rengginang hahaha 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 ya terus disini ada super brand nih ini ini bahasanya apa ini times times super brand award winner 2009 sampai 2018 10 times berarti 10 jam doang hahaha jadi jadi penjualannya super kan kuat brand kan ya brand jadi brandnya kuat 10 jam lah hahaha award winner nih dia dapat award ee kemenangan winner kan menang juara jadi dia juara award itu 2009 sampai 2018 2009 sampai 2018 apa 2009 sampai 2018 ya ya itulah kira-kira sendiri aja ini 38 lbs kuat ini kalau kata gue sih sekuat-kuatnya kayaknya gak mungkin tarik 38 tenaganya gitu tenaga orangnya iya kayak Kevin gitu kan dia kan paling tarikan 31 ya gak tujuh kali ya besok tanya telepon ya iya sudirman piala sudirman tapi bisa kemana aja ya di selenggerakan di selenggerakan ya oh iya itu pengetahuan lagi tuh itu piala sudirman jadi tapi banyak juga mas yang nanya mas piala sudirman kok ini katanya berarti mereka kurang gak tau aja ya jadi piala sudirman itu bisa di selenggerakan di negara mana aja bisa jadi sekarang sekarang piala iya irlandia apa piala piala soalnya gak ngikutin juga gua gak gak seheboh olimpik kemarin soalnya iya jadi namanya sudirman cup tapi dimana aja bisa di selenggerakan oke ini 38 lbs agak mungkin ada yang mah kehe tarikan sampai 38 paling mentok mentok 31 iya kan masih ya 32 orang gua aja 28 28 lbs gua gua gak sanggup kalo 29 ha sekarang gak pake senar gua kan kadang gua malah gak pake senar gua gak sanggup 29 30 tuh udah kekencangan bagi gua gua tuh nyaman itu di 28 itu nyaman banget di tarikan itu oke lanjut ini ada ininya facebooknya tuh apaks hq ini apaks apaks oke bonggol udah ini bawahnya ini udah dijelasin tadi pertama di atas ini ori jadi serat karbon warna merah UK tulisannya United Kingdom itu ori ada juga bonggol hitam sini juga karbon hitam tulisannya SG yang SG itu yang langka susah didapat waktu itu waktu viral viralnya itu SG itu susah susah didapat untuk yang KW katanya ininya hitamnya hitam polos biasa terus ada tulisan apak juga cuman gak karbon jadi polos hitamnya hitam hitam polos itu yang KW untuk berat kita cek ya tadi beratnya 4U eh sorry nah disini kita bimbang ini mulai dari 0 nih nah tuh ini beratnya dia coba kurang dekat sorry 81 gram itu tanpa senar tanpa grip tambahan tanpa bahan pengawet tanpa pemirsa buatan mantap dia beratnya 81 mungkin kalau sudah di mungkin kalau sudah disenarin dia beratnya di 84 nah senar sama grip ya dia beratnya 84 mungkin oke itu aja kayaknya cukup ya ini kalau ada yang minat ini tinggal satu-satunya ini kosongan 300 ribu nih udah ini gue kasih tahu harganya ya jadi jangan nanya-nanya lagi yang minat langsung di WA aja siapa cepat dia dapat ini udah langka barangnya Jack Giller itu udah udah langka ya gak semua toko ada kalaupun ada itu udah abis paling laku karena udah langka ini tinggal satu-satunya gak ada lagi disitu ini belum-belum para belanja tuh abis ini yang minat WA aja langsung ini nomor gue nih ini nomor gue langsung aja di WA ini 300 ribu kosongan ya kalau mau pakai senar ya nambah sesuai harga senarnya ini mantap ini rakyat mantap banget ini terima kasih yang udah subscribe untuk yang baru nemu channel gue silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis gak bayar itu aja teman-teman jangan jaga kesehatan tetap olahraga jaga kondisi badan karena sakit itu mahal sehat itu mahal oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih